Jawabannya, kemudian banyak lagi yang ditanyakan Ustadz, bagaimana jika sebaliknya? Jadi banyak yang bertanya juga, bagaimana mengingatkan suami, ini dari sudut pandang istri ternyata Ustadz, yang mau belajar ilmu agama, yang wajib masih ditinggalkan dan seakan cuek dengan anak dan masalah agama. Telah diingatkan namun belum bisa melakukan hal itu, jadi serasa sebagai istri berjuang sendiri. Mohon pendapatnya Ustadz, ya sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu alaihi wa sallam. Nah, am jamaah, ini pentingnya memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Nabi kita Muhammad alaihi wa sallam. Orang itu, kita kalau melihat mengelamar kerja, itu ada kriterian. Harus lulus S1, harus ini pengalaman seperti itu, disebutin kayak gitu. Masa jadi pasangan hidup kita, kita gak punya kriteria. Ketemu di jalan, tau-tau kawin. Sehingga sekarang bencana yang dirasakan. Kok dikatakan tadi ternyata suaminya gak sholat, yang wajib gak dikerjain Ustadz. Maka engkau tanyakan kepada dirimu, kok bisa engkau dapet laki kayak gitu? Apakah mungkin engkau dipaksa menikah dengan dia? Dijodohkan, beda lagi. Ada anak yang dipaksa sama orang tua, tapi kalau suami itu pilihanmu, maka engkau banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah SWT. Kenapa? Karena engkau memilih seorang bapak buat anak-anakmu, yang engkau akan tercelah dengan bapak. Tak sholat. Dimana anak kita dapat bapak? Ketika anak tanya, Ibu, ibu kok pilih bapak kayak gini? Apa jawaban? Ingat cerita Abu Aswad ad-du'ali. Ketika dia ngumpulkan anaknya, lalu dia berkata, Wahai anak-anakku, bapak ini telah berbuat baik kepada kalian. Ketika kalian masih kecil, sampai kalian dewasa, dan tak kalah kalian belum lahir, bapak sudah berbuat baik kepada kalian. Itu sang anak bertanya, Gimana ayah? Engkau berbuat baik kepada kita, sedangkan kita belum lahir. Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman latu'ayah. Aku memilihkan buat kalian seorang ibu, yang kalian tidak akan dicelah dengan. Maka ini jadi beban buat seorang istri. Berarti salah anu. Anak pilih bapaknya anak-anak kayak gitu. Iya. Maka kau perlu beristirahat, mohon ampun sama Allah SWT. Kemudian silahkan, watawasawbilhaq, watawasawbisaw. Saling mengingatkan. Jadi mulai, ya istri kalau ngasih nasihat suami, beda dengan suami kasih nasihat istri. Apa bedanya? Ya bedanya kalau ada bos sama anak buah, beda kasih nasihatnya lah. Masa suami pulang, ayo bang bang, sini bang. Dulu sini bang. Karena ini, ingin ngasih nasihat abang. Bahasanya jangan kayak gitu. Bahasanya bang, kalau boleh anak-anak ingin ngomong bang ya. Sekali lagi, ketika ngomong sama suami, bukan ngomong tentang sholatnya. Bukan ngomong tentang ilmu agamanya. Oke, itu nanti akan diomongkan. Tapi yang perlu dibicarakan adalah, menyamakan visi dan misi dulu. Sampaikan bang, kita ini mau kemana bang? Abang kerja terus pagi, berangkat, sore pulang, dapat duit, kasih kita, kita punya rumah, kita punya mobil, anak-anak Alhamdulillah. Terus, setelah itu mau kemana? Tanyakan kepada suami. Karena terus terang, ada orang-orang yang tidak punya tujuan jelas dalam kehidupannya. Bahkan dia nggak tahu kenapa aku hidup. Kalau sekedar cari makan, kalau sekedar bekerja, kalau sekedar kawin, binatang pun melakukan itu. Kerbau itu kerja. Kerbau itu makan. Kerbau itu kawin. Maka dudukkan sama suami untuk menyamakan visi dan misi. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Kira-kira kalau abang mati duluan, anak mati duluan, kita ini kira-kira masuk surga apa masuk neraka. Kalau kondisinya kayak gini. Setelah itu, ya harapannya dia jadi sadar. Kalau belum sadar-sadar, ya didoakan mungkin perlu nasihat dari orang lain. Dan pada akhirnya, sang istri punya hak menggugat cerai suami. Yang tidak taat kepada Allah. Sebagai suami, bisa menceraikan istri yang tidak taat, istri juga bisa menggugat suami. Ini setelah proses dijalankan. Dan terus banyak-banyak berdoa, yang benar-benar berdoa. Allahumma leka alhamdulillah. La'am. Hada wallahu alam usul. Selamat menikmati.